Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Silpamil Altuistikuma dengan NPM 212121-015 dari kelas 2A Saya akan review sebuah kumpulan cerpen dengan judul God Love Karya Danarto Kumpulan cerpen ini berjudul God Love dengan penulis Danarto dan diterbitkan oleh rombongan dari Dongeng Dirah pada tahun 1974 Dalam kumpulan cerpen ini, saya akan mereview tiga judul Yang pertama, kumpulan cerpen dengan judul God Love Yang kedua, kumpulan cerpen dengan judul visual yaitu berupa gambar bentuk hati yang tertusuk anak panah dan meneteskan darah Dan yang ketiga, kumpulan cerpen dengan judul Sandiwara atau Sandiwara Saya akan menjelaskan sedikit sinopsis mengenai ketiga judul cerpen yang sudah saya baca Menggunakan pendekatan para praktis Dan menganalisis menggunakan pendekatan yang lainnya Seperti pendekatan emotif dan juga pendekatan didaktif Kumpulan cerpen yang pertama dengan judul God Love Cerpen ini mengisahkan tentang situasi setelah terjadinya peperangan Banyak prajurit-prajurit yang gugur dalam peperangan itu Sehingga mayat-mayat prajurit tersebut bergelimpangan dengan senjata-senjata yang membunuh mereka di atas sebuah padang yang gundul Jika angin berhempus dengan kencang Bau-bau dari mayat prajurit yang gugur akan terbang jauh kemana-mana Seolah-olah menjelaskan bahwa akibat dari adanya perang itu busuk Tetapi apa boleh buat? Prajurit tetaplah prajurit yang akan dengan patung dan tabah akan berintah Walau resikonya berat, perang tersebut tetap terjadi dan menghasilkan hasil yang memuaskan Nah, dalam cerpen ini diceritakan dua orang laki-laki berbeda usia Satu laki-laki yang masih berusia muda sedangkan satu laki-laki lainnya dengan usia yang sudah tua Namun masih terlihat kuat Kedua laki-laki tersebut merupakan seorang ayah dan seorang anak Mereka berdua menumpangi sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor kerbau Melewati padang gundul dengan kondisi jalan yang tidak merata Dan berlubang karena bekas ledakan bombom dari peperangan yang sudah terjadi Nah, sang ayah diceritakan seolah menolak takdir dan tidak menerima dengan nasib yang dijalaninya Dia tidak terima dengan nasib semua anaknya yang mati Karena peperangan yang sudah terjadi Kecuali si bungsu yang menjadi prajurit itu Dia merasa tidak adil sehingga ingin melakukan sesuatu agar dia mendapat perubahan dalam nasibnya Sedangkan sang anak diceritakan pasrah dan ikhlas akan nasib yang dimilikinya Untuk mendapatkan sebuah keinginan, seseorang tentu akan mencari caranya sendiri Dan tokoh ayah pada cerpen ini menggunakan caranya dengan membunuh anaknya sendiri Sang ayah yang gila hormat ingin menjadikan anaknya dikenal sebagai pahlawan Tapi keadilan yang didapat tokoh ayah tidak dapat dia nikmati Karena dia menggunakan cara yang salah, yaitu dengan membunuh anaknya Akhirnya keadilan yang menimpan dirinya setelah dia menghilangkan nyawa anaknya Dia pun kehilangan nyawa juga Sang ayah terbunuh oleh seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya Dengan cara ditembak mati Pendekatan emotif dalam cerpen ini menceritakan dua orang tokoh laki-laki yang merupakan sepasang ayah dan anak Sang ayah diceritakan merasa tidak adil dan menolak atas takdir yang dimilikinya Dia tidak terima atas nasib semua anaknya yang mati karena peperangan Kecuali si bungsu yang merupakan prajurit Sedangkan sang anak diceritakan pasrah dan ikhlas atas nasib yang dimilikinya Judul cerpen yang kedua yaitu dengan judul visual gambar jantung yang tertusuk anak panah dan meneteskan darah Sinopsis pada cerpen ini menceritakan seorang tokoh bernama Rintrik Yang dideskripsikan sebagai perempuan yang buta yang mengabdikan diri bagi kehidupan manusia Dengan cara mengubur jasad bayi-bayi yang dibuang di suatu lembah Tokoh Rintrik merupakan seseorang yang memiliki keagungan budi dan kekuatan iman Dia merupakan simbolisasi dari nilai-nilai kebenaran yang di dalam kodratnya harus berhadapan dengan kebatilan Dengan datangnya Rintrik ke lembah di mana tempat pembuangan bayi-bayi manusia yang baru dilahirkan Bisa diibaratkan sebagai datangnya seorang nabi atau utusan Tuhan Yang memiliki tugas untuk memperbaiki budi manusia yang buruk Nah, seperti yang sudah dijelaskan Tokoh Rintrik yang merupakan simbolisasi dari kebenaran yang harus mengalami kekalahan dalam menghadapi kebatilan Tokoh Rintrik diceritakan harus menerima kematiannya karena tembakan dari sang pemburu Pendekatan didaktik dalam cerpen ini Tokoh Rintrik merupakan tokoh yang diceritakan memiliki sifat rendah hati Sehingga hal itu menjadi suatu kekangguman masyarakat terhadap dirinya Rintrik bekerja menggali umuran bayi-bayi manusia yang dibuang dengan sukarela Tanpa mengharapkan sebuah imbalan apapun Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi para pembaca Untuk selalu memiliki sifat rendah hati Dan jangan mengharapkan imbalan apapun saat mengerjakan sesuatu Tetapi niatkanlah pekerjaan itu ikhlas karena Tuhan Judul cerpen yang ketiga yaitu Sandiwara atas Sandiwara Sinopsis dalam cerpen ini menceritakan tentang sebuah rombongan pemain sandiwara Yang sudah beberapa kali memainkan sandiwara di suatu kota Rombongan tersebut berjumlah tidak kurang dari 37 orang Termasuk laki-laki, wanita, anak-anak, dan beberapa bayi Diketuai oleh seseorang bernama Rutras yang kira-kira berumur 33 tahun Nah pada suatu malam, rombongan sandiwara tersebut mengadakan sebuah pertunjukan Pertunjukan yang akan ditampilkan adalah Hamlet Sebagai bentuk peringatan ulang tahun rombongan sandiwara keliling itu sendiri Gedung pertunjukan sudah penuh dengan penonton Banyak penonton yang akan menyaksikan pertunjukan tersebut Antara lain beberapa pembesar, orang penting setempat, cendikiawan, seniman, dan orang-orang lainnya Namun tiba-tiba terjadi kegaduhan pada penonton di bagian belakang Hingga membuat pertunjukan terhenti Penonton yang gaduh di belakang itu rupanya ingin menyaksikan pertunjukan Popo Wewe Bukan Hamlet Nah dalam cerita ini diceritakan terjadi perseturuan antara Rutras dengan para penonton Yang sudah merasa tidak percaya lagi pada para petinggi Para penonton memberikan kritik pedas terhadap pemerintah yang sudah tidak mereka percaya lagi kejujurannya Kritik pedas tersebut tergambar melalui dialog-dialog yang ada pada cerpen ini Pendekatan didaktif dalam cerpen ini menceritakan tentang kritik terhadap pemerintah yang dilontarkan masyarakat Yang sudah tidak lagi percaya pada pemerintah Masyarakat sudah tidak percaya lagi akan kejujuran para pemerintah Misalnya seperti pemerintah yang hanya mementingkan dirinya sendiri Dan mengambil dana yang seharusnya untuk masyarakat Tetapi malah diambil oleh dirinya sendiri Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintahan untuk tidak selonang-onang terhadap tugasnya Menurut ahli sastra, kumpulan cerpen Gadlov Karyada Nartok ini termasuk jenis prosa angkatan 70-an Hal tersebut dibuktikan dengan pendapat ahli yang merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah angkatan 70-an Yang bernama Dhani Andadu Toda Menurut beliau, pengarang dari angkatan 70 berusaha melakukan eksperimen Untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk sastra Baik puisi, prosa maupun drama semakin tidak jelas Hal ini tergambar pada kumpulan cerpen ini Yang sudah keluar dari batas karya sastra yang hanya membahas mengenai kelimpaksa Atau semangat nasionalisme dan mencoba batas-batas kemungkinan yang baru Dalam kumpulan cerpen Gadlov ini Beberapa cerpen berhubungan dengan dunia mistik Dan berhubungan dengan kebatinan Jawa Atau biasa dikenal dengan Manunggaling Kabula Gusti Atau istilah lainnya adalah Kerinduan makhluk terhadap Tuhannya untuk mencaplai sebuah persatuan Dalam setiap karya sastra tentu memiliki kelebihan dan kekurangan Nah, kelebihan dari kumpulan cerpen ini Yang pertama, cerpen ini memiliki sembilan cerpen dengan judul dan tema yang berbeda di setiap judulnya Sehingga pembaca tidak akan jenung dengan tema cerita yang berbeda Kemudian yang kedua, terdapat satu judul yang unik di bagian daftar isi Yang hanya dipisualisasikan dengan gambar hati yang tertusuk anak panah dan meneteskan darah Sehingga pembaca akan merasa penasaran akan isi dari judul tersebut Dan yang ketiga, pembaca diajak untuk membaca sebuah karya sastra yang berkaitan dengan hal-hal mistik Sedangkan untuk kekurangannya Yang pertama, umumnya tema-tema cerita pendek ini sedikit sulit dipahami Kecuali dengan bekal pandangan kebudayaan Jawa mengenai kehidupan alam dan semesta Yang kedua, bahasa yang digunakan kadang sulit dipahami Karena memakai bahasa yang kental akan sastra Dan Narto merupakan salah satu sastrawan yang biasanya dalam karya sastra Yang dia buat membawa tema tentang hal mistik dan kritikan terhadap sesuatu Dalam kehidupan manusia yang tidak luput akan ketidakadilan Dan Narto menuangkan ketidakadilan tersebut dalam karya sastranya Salah satu cerpen yang ada dalam kumpulan cerpen gadlov ini Yang berjudul Sandiwara atas Sandiwara Berisi tentang kritikan pedas terhadap pemerintah dari masyarakat Yang sudah tidak percaya lagi akan kejujuran dari pemerintah Sekian review yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh